Oke selamat sore teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Surya MST10 Investment Pada kesempatan kali ini teman-teman Saya akan membahas Technical Update untuk Cardano Baik teman-teman sebelum materi saya sampaikan Di sini saya beritahu kepada teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MST10 tidak terima titip dana trading Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu grup palsu Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel youtube saya Baik teman-teman materi ini adalah Cardano ya Jadi cukup lama saya nggak update untuk Cardano Ini pergerakannya juga secara umum mulai mantul lagi teman-teman ya Sekilas dulu ini seperti ini juga Bitcoin sudah menembusi resistannya lagi ya Kemudian Ethereum juga ya Semuanya secara umum seperti itu Kita akan coba melihat dulu untuk ada atau Cardano ya teman-teman Ini cukup menarik juga pergerakannya Baik teman-teman ini saya akan sampaikan dulu untuk ada atau Cardano Kondisinya adalah seperti ini ya Ini langsung saja saya melihat ya Melihat dari trendnya dia turun Trendnya dia turun teman-teman ya Oke seperti ini Saya hapus dulu ini cukup mengganggu Jadi untuk disini saya gunakan ini adalah swing hike nya Atau tertingginya dari ada atau Cardano di 36.600 Kemudian disini adalah swing low Atau di kisaran 14.700an teman-teman ya Disini saya ambil trend turun ini Nah trend turun ini teman-teman Saya ambil untuk saya memantau atau melihat dari pergerakan turun ini ya Dari pergerakan turun ini Kan dia sudah reversal tuh disini ya Mantul Sudah retracement ke atas ketemu resistan di sini 2-3 retracement Ini resistan pertama yaitu di 19.800an Kemudian dia tidak kuat ya Sebentar saja dia mantul di atas resistan Jadi disini ini sebenarnya dia sudah bertahan di atas resistan Tapi cuma sekitar 5 hari Kenapa mentok disini pak? Ya karena disini ini ada rejection Ada resistan candle Ini juga Ini juga Dan kalau kita lihat di area sini Ini adalah Ya ada Ini adalah area Yang cukup berat bagi Ada itu untuk Untuk Naik ya Apalagi di daerah sini Kalau kita lihat juga banyak sekumpulan candle Ini bisa menjadi supply ketika dia Akan naik Nah kita lihat teman-teman Ini tanda panah pertama ini Tanda panah disini ini adalah tanggal 19 Mei Ngedipnya Bitcoin dan juga altcoin Jadi ada juga ikut turun teman-teman ya Jadi ada itu sampai ke 17.000 disini Ikut turun Walaupun closingnya dia disini Nah dua titik ini saya gunakan teman-teman Yaitu disini Dua titik ini persis sekali disini Saya gunakan Yaitu yang pertama di 18.000 18.000 itu disini Low-nya ketika ngedip Nah setelah dia ngedip itu kan naik turun terus tuh ya Nah terus Ini kondisi yang terakhirnya Dia terkonsolidasi di area sini Yaitu antara 0 sampai 23 retracement Dan ternyata Walaupun dia kemarin ya Udah tembus di Atas resistan Tetapi ternyata masih berat sekali untuk bisa naik lanjut Ya karena disini ada garis ini teman-teman Garis ini adalah Banyak menjadi resistan Satu Dua Tiga Empat Lima Terus Enam Tujuh Banyak sekali menyentuh area garis ini Dan kembali lagi Jadi memang seperti itu teman-teman ya Di dalam pergerakan Satu cryptocurrency Ketika dia ketemu resistan Maka bisa jadi Di resistan itu ketika tidak kuat Maka Bisa jadi hanya di tes saja Turun lagi Mantul seperti itu Nah kalau kita lihat di area sini teman-teman Ya Itu ada 2-3 retracement Ada 0-nya Dan kondisinya itu dia kan Jadi sideways seperti ini Apakah nanti dalam berapa hari ke depan ini Akan jebol ke atas Atau akan jebol ke bawah Semua itu tergantung dari volumenya Rata-ratanya kalau volumenya tidak ada Seperti ini kan tidak ada ini Di area sini ini kan tidak ada Ya Ketika dia hampir break disini kan Disini tidak ada volume Disini juga tidak Saat ini sih tidak ada volume Jadi kemungkinan untuk Ada atau Ada ini Cardano ini Kalau tidak ada volume Ya dia cukup Cuma akan bermain di area situ Teman-teman Sementara yang bisa saya sampaikan sih Seperti itu Kecuali nanti Kita lihat juga Bitcoin kan lagi Hampir tembus resistan Bitcoin hampir tembus resistan Ya biasanya juga Gairah juga terjadi pada Altcoin Altcoin juga Bersemangat untuk Untuk naik seperti itu Teman-teman Jadi teman-teman Saat ini perhatikan saja Di 18 Di 19 800 Ini kalau sampai jebol Ini kan support nih Jadi ya kemungkinan dia akan Ngayon lagi Untuk resistannya Dia kan ada di Resistannya sebenarnya ya 23 ini resistan Di 19 ini resistan Dia sekarang sudah berada di resistan Jadi ini satu area teman-teman Dia sedang berada di area resistan Yaitu dari 19 800 Sampai 21 450 Ini satu area teman-teman Kalau kita lihat Ini area resistan dia Sehingga cukup Berat Bagi Ada ini untuk naik Area sempit aja Ini kalau kita lihat Nanti kita lihat dalam Waktu yang lebih pendek Jadi antara 19 800 Sampai 21 500 Dia akan bagus Kalau bisa tembus resistannya Di 21 500 Ya disini Baru kemudian ketemu Di 23 Nah di 23 ini juga teman-teman Mesti perhatikan Karena disini ada garis nih teman-teman Ini adalah Close-nya ketika Ada atau Cardano ini naik Apa ya Ketika close-nya ketika Cardano ikut turun tanggal 19 Mei Yang Bitcoin turun Cardano ikut turun Itu closing-nya disitu Di garis 23 ini Jadi dua titik pentingnya ya Di 23 retracement Di 19 800 Dan di 23 Dan di 23 23 ribu Itu untuk Cardano nya Nah ini adalah Dalam daily Coba kita akan lihat Card yang Cardano ini teman-teman Cardano 4 jam Cardano 4 jam ya Nah Seperti ini kan Ini Cardano 4 jam Jadi dalam 4 jam ini Saya coba Hanya tarik dari sini aja Dari trend ini Teman-teman Bawah ini ke atas nih Ya dalam trend kecil itu Saya perbesar coba Seperti ini Jadi saya Hanya coba Menarik ini ya Trend ini Dari bawah ke atas tuh Nah disini kita bisa lihat nih Dari Swing ini Swing low ke swing high Trend yang kita analisa Hanya ini Nah titik-titik koreksinya Kemungkinannya ya ini Ada di 19 800 19 ribu 18 200 Seperti itu Itu kemungkinannya Kalau dia akan Terkoreksi Nah bentuknya sendiri Teman-teman bisa lihat kan Ini ada satu pola Pola seperti ini Kemungkinan polanya Seperti itu Dengan Resistannya adalah Ini resistan Ya atasnya Oke Kalau kita ambil lagi Kita cloning di bawahnya Seperti ini Nah ini Kemudian yang di bawah ini Adalah sebagai Supportnya Seperti itu Bisa jadi misalkan Kalau besok tidak ada Kalau beberapa jam nanti Pada saat Menembusi ini Tidak ada volume yang mendorong Dia mungkin akan Konsolidasi lagi Akan main-main di Di bawah aja Maksud saya akan bermain Retracement lah disini Seperti ini kan Retrace Seperti ini Retrace Seperti itu Istilahnya fase-fase konsolidasi Mendekati Break itu Itu tinggal nunggu Volumenya saja Nanti ada nggak Kalau nggak ada ya Kemungkinan masih akan Bermain Short ring aja Seperti itu Teman-teman Baik teman-teman Itu yang bisa saya sampaikan Untuk Ada atau Cardano Terima kasih teman-teman Yang masih setia Dengan channel MS Retrace & Investment Tiga live Termatas Tidak Terima kasih wonderfully Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa 10 layer 01 Tidak Sampai jumpa Pas Tidak